Salat Tarawih pada malam bulan Ramadan adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan Namun, tak jarang bagi umat muslim yang menjalankan Salat Tarawih pada bulan Ramadan bingung untuk menjalani secara berjamaah atau sendiri Karena pada dasarnya, keistimewaan Ramadan selain ibadah puasa Salat Tarawih sudah menjadi aktivitas yang identik terjadi seputar Ramadan tentunya Pemandangan di setiap masjid ramai berbondong-bondong umat Islam melaksanakan Salat Tarawih dengan berjamaah Namun, itu terjadi biasanya hanya pada awal Ramadan saja Setelahnya, jamaah Salat Tarawih semakin berkurang dikit demi sedikit Pasalnya, ada pula yang melaksanakan Salat Tarawih sendirian di rumah Lalu, apa dasar hukum Salat Tarawih secara bersama-sama atau jamaah dengan sendiri? Mana yang lebih baik? Menurut rangkuman kabarbangten.com dari beberapa buku dan kitab hadis Keduanya boleh dilakukan dan sama-sama mendapatkan pahala yang setimpal Dasar hukumnya, Salat Tarawih adalah salah satu Salat Sunnah Yang dikerjakan malam hari atau disebut dengan Qiyamul Lail Dan diakhiri dengan Salat Tuitir Namun, pelaksanaannya sedikit berbeda dengan Salat Malam yang lain seperti Salat Tahajud Menurut buku manfaat tahajud dan keutamaan Salat Tahajud Salat Tahajud bisa dilaksanakan di malam apa saja selain bulan Ramadan Akan tetapi, sebelum melaksanakan Salat Tahajud Seseorang diajarkan untuk tidur dan bangun di sepertiga malam Sementara untuk merjakan Salat Tarawih Seseorang tidak perlu tidur terlebih dahulu Hukum Salat Tarawih adalah sunnah mu'akad Meskipun demikian, para ulama masih berselisih pendapat tentang mana yang lebih baik atau afdo Salat Tarawih berjamaah di masjid atau sendirian di rumah Untuk hal tersebut, maka ada dua pendapat berbeda dari beberapa ulama Yakni yang dijelaskan berikut ini mengenai hukum Salat Tarawih sendirian dan hukum Salat berjamaah Hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan Salat Tarawih berjamaah dengan umatnya Tapi hanya dalam jangka waktu tiga hari Selebihnya, beliau tidak kembali lagi ke masjid untuk Salat Tarawih secara jamaah dengan para sahabat Rasulullah pada saat itu Juga dikuatkan dengan pendapat Ashish Syafi'i Dan kebanyakan pengikutnya Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian penuntut Alasan yang mendasari itu adalah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW Yang dihidupkan oleh Umar dan para sahabat dan hal ini sudah menjadi simbol agama Islam Yang nampak pada bulan Ramadhan seperti halnya Salat It Bahkan At-Tahawih berlebihan sehingga mengatakan bahwa Salat Tarawih secara berjamaah adalah wajib kifayah Salat Tarawih memang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini Kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah SAW Dan beliau tidak berdiri Salat Lail bersama kami sedikitpun dari bulan itu kecuali setelah tersisa tujuh hari Kemudian beliau berdiri mengimami kami sampai berlalu sepertiga malam Dan ketika malam keenam dari malam yang tersisa Beliau tidak berdiri mengimami kami Kemudian saat malam kelima dari malam yang tersisa Beliau berdiri mengimami kami sampai berlalu seperdua malam Maka berkata Wahai Rasulullah Andai kata engkau menjadikan nafilah untuk kami kiam malam ini Maka beliau bersabda Sesungguhnya seorang laki-laki Apabila ia sholat bersama imam sampai selesai Maka terhitung baginya kiam satu malam Ketika malam keempat dari malam yang tersisa Beliau tidak berdiri mengimami kami Saat malam ketiga dari malam yang tersisa Beliau mengumpulkan keluarganya Para istrinya dan manusia lalu beliau berdiri Yakni mengimami kami sampai kami khawatir ketinggalan al-falah Saya rawi dari Abu Zar bertanya Apakah al-falah itu? Abu Zar menjawab Waktu sahur Kemudian beliau tidak berdiri lagi mengimami kami pada sisa bulan Hadis riwayat Ahmad Abu Daud An-Nasai Ibn Majah Kami berdiri sholat bersama Rasulullah SAW Di bulan Ramadan pada malam 23 sampai sepertiga malam pertama Kemudian kami berdiri sholat bersama beliau pada malam 25 sampai sepertiga malam Kemudian kami berdiri sholat bersama beliau pada malam 27 sampai kami menyangka Tidak mendapati al-falah Yang mereka namakan untuk waktu sahur Hadis riwayat Ibn Abi Shaiba Ahmad An-Nasai Ibn Huzaimah dan Al-Hakim Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat tarawih Sendirian lebih baik atau afdal Pendapat ini berdasarkan pendapat Imam Malik, Abu Yusuf dan ulama lain Dan dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Hendaklah kalian manusia melaksanakan sholat sunnah di rumah kalian Karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib Hadis riwayat Bukhari Muslim Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dan mengingat bahwa hukum sholat tarawih di bulan puasa adalah sunnah Maka sholat tarawih di rumah sendirian hukumnya sunnah dan dibolehkan Namun, alangkah baiknya sholat tarawih tetap dilaksanakan berjamaah Jika tidak ada halangan Kau bahwa alam